Perkenalkan, nama saya Mikael Penelitik Mamadagi dari Kodi, D3 Pemutar Grafis, Steko Ambarawa. Dalam tugas kali ini, saya akan membahas tentang karyatasi 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 dan apa ada yang ada di dalam berikut video. Kita lihat di Yesil Karyatasi Program yang tersebut, font yang digunakan adalah font di pas nyeri. Dengan basic mengambil bentuk lingkaran dan mengisikan semua tulisannya pada bentuk lingkaran dan memiliki kesan elegan dan kelas. Lanjut ke karya berikutnya, karya ini menggunakan font type fantasi dan sedikit samburan dengan font sans sering. Kita lihat di sini, dari komposisi menggunakan komposisi yang simpel, menurut dari atas ke bawah, dan menggunakan basic warna hijau. Kesannya lebih natural, santai, dan lebih cantik dan elegan. Karya selanjutnya, kita bisa dilihat di sini, karya ini menggunakan font tipe fantasi dengan samburan warna yang lebih kelihatan warna ungu karena itu backgroundnya warna putih, warna kuning, warna hijau, dan warna pink. Menggunakan komposisi yang sama dengan karya sebelumnya, yaitu komposisi yang simpel, dari atas ke bawah. Dan kesan yang kita lihat dari karya ini yaitu kesannya kalem, santai, dan sedikit ada percintaannya karena ada log-lognya. Karya selanjutnya, kita bisa dilihat menggunakan font di post sans serif dengan basic bentuk mengambil dari logo tertanggung A, logo Apple, yang diisikan oleh tulisan-tulisan. Mengambil warna hitam dan putih, memperlihatkan pesan yang elegan dan simpel. Selanjutnya, kita bisa dilihat di sini, karya ini menggunakan font tipe sans serif dengan komposisi yang menyerupai kotak dan menggunakan beberapa ornamen seperti gambar tangan dan beberapa orang. Dan pemilihan warna sama seperti karya sebelumnya, menggunakan warna hitam dan putih, memberikan pesan yang elegan, simpel, dan natural. Karya selanjutnya, karya ini menggunakan font tipe sans serif dengan samburan warna merah, biru, dan kuning. Kesan yang kita lihat di sini, karya tipe kapis ini lebih colorful dengan background yang putih yang sangat baik untuk warna yang banyak. Karya selanjutnya, karya ini menggunakan font tipe sans serif dengan komposisi menyerupai kotak dengan menggunakan warna basic hijau untuk background, warna kuning, dan putih sedikit abu-abu untuk tulisannya. Pesan yang ada dalam karya tersebut, yaitu memiliki kesan yang terlihat natural, simpel, dan elegan karena ada warna kuningnya. Karya selanjutnya, kita bisa lihat di sini menggunakan font tipe serif dengan tulisan dari sebuah negara. Karya selanjutnya, menggunakan warna yang colorful, sebenarnya itu hanya gambar yang dimasukkan ke telepon, tapi sudah bagus dan menggunakan satu detik merah di pojok belah kanan yang beneran putih. Seperti mengalami bahkan berbeda dari sebuah negara Jepang tersebut. Karya selanjutnya, karya ini menggunakan font tipe serif dengan betapa gambaran warna, yaitu merah, putih, dan oren, dan hitam. Karya selanjutnya, karya ini memiliki kesan yang simpel, namun enak dibandingkan, dan elegan. Selanjutnya, font yang digunakan dalam karya ini, yaitu font tipe fantasi, dengan samburan warna hitam, putih, dan merah. Kesan yang kita dapat dari karya tersebut, yaitu simpel, elegan, dan artistik. Itu tadi penjelasan apa saja yang ada di dalam karya ini kami. Semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman semua. Terima kasih sudah menonton.